Melangkahkan kaki kita menuju jamaah. Sekarang ini? Nah ini. Alhamdulillah. Berjamaah untuk sholat. Berjamaah untuk menuntut ilmu seperti ini. Jadi langkah kaki ibu itu dari rumah menuju ke sini. Itu merontokkan dosa. Dari mana ini? Tanggerang. Pondokaren. Wah luar biasa. Tapi bukan kaki yang melangkah. Bunderan ban itu ya. Sama aja ibu. Kakinya ikut gitu. Kalau ibu benar-benar ikhlas ya kan. Ijin suami mengizinkan untuk taklim sama-sama di TVRI. Insya Allah kaki kanan kita ini penghapus dosa. Kaki kiri kita ini mendatangkan rahmat dari Allah. Amin. Dan yang ketiga itu. Yang mampu merontokkan dosa kita. Yaitu inti dhorus sholat ila sholat. Menunggu waktu sholat dengan waktu sholat. Menunggu waktu sholat dengan? Waktu sholat. Boleh kita artikan kalau dulu di kampung-kampung. Ketika habis sholat maghrib itu kagak pulang ya. Yang sudah bisa ngaji, ngajarin ngaji gitu kan. Sampai kapan? Sampai waktu isya. Ini boleh. Artinya apa? Di dalam jeddah menunggu sholat dengan membaca Al-Quran. Ini merontokkan dosa. Buisa juga diartikan orang kalau yang ada yang ditunggu. Ketika yang ditunggu datang maka mulai. Begitu kan? Ibu ngadain tablek akbar. Ya kan? Nunggu ustadznya belum datang. Ketika ustadznya datang, tablek akbar langsung mulai gak? Mulai kan? Inti dhorus sholat ila sholat artinya. Sholat ini benar-benar ditunggu oleh kita. Ketika datang, deng Allahu akbar, Allahu akbar. Karena sholatnya ditunggu maka kita bergegas langsung sholat. Iya kan? Dalam artian, inti dhorus sholat bisa juga diartikan sholat kita di awal waktu. Ya ibu ya? Jangan nunggu-nunggu ini ada kasusnya. Karena sekarang lagi kemarau gitu kan. Ah biar budunya irit dah. Sholat duhur menjelang asar. Allahu akbar ya ibu. Biar sekalian budunya irit. Di pepet. Di pepetin. Hemat air. Ini juga kita menerima telepon interaktif nih dari pemirsa di rumah ya. Oh gak hari ini gak? Enggak, ibu-ibu aja pasti udah disini. Ibu-ibu disini dan ini mungkin waktu beli sih kita pengen lempar ke ibu-ibu. Tapi karena waktu kita tinggal berapa menit tetap. Mungkin sudah bisa masuk ke kesimpulan kali ya. Bahwa ada empat yang tadi bisa diulang lagi. Bahwa untuk menuju bahagia dunia akhirat itu ada empat modalnya. Artinya manajemen ya. Pemanajemen empat ini. Yang pertama tadi itu. Merubah kebiasaan. Merubah kebiasaan. Jadi yang tidur kita yang biasanya pipi yang nonton kita. Boro-boro berdoa ya. Karena mulai dirubah. Silahkan mungkin ada yang mau ditambahin lagi. Iya artinya gini. Kebahagiaan itu baik di dunia maupun di akhirat. Terutama di dunia itu hak kita. Kalau kita mau bahagia. Iya kan? Bahkan doanya. Doa yang kita baca itu yang diajarkan di dalam Al-Quran. Rabbana atina fidunnya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah. Amin. Wa kina'adha banar. Itu adalah bacaan yang diajarkan oleh Allah tertera di dalam Al-Quran. Artinya apa? Allah menginginkan bahagia. Ini loh doanya gua kasih. Iya kan? Berarti bahagia adalah hak orang yang mau untuk bahagia. Namun kadangkala kebahagiaan kita menjadi semu. Karena apa? Kita tertipu, terpedaya dengan hingar-bingarnya dunia. Sehingga yang ada di benak dia adalah bahagia. Harus identik dengan dunia. Tidak. Padahal barang siapa yang mengejar kebahagiaan di dunia. Maka dia akan diperbudak oleh dunia. Tapi siapa yang mampu mensyukuri apa yang ada. Maka bahagia bersamanya. Maka bahagialah orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Jalan-jalan. Artinya ada juga yang bilang kan kebahagiaan dunia cerminan nanti dia di akhirat. Itu pengertiannya gimana? Artinya begini. Kita hidup di dunia adalah keinginan kita. Iya oke. Iya kan? Iya. Namun siapa yang mampu memanfaatkan kebahagiaan di dunia ini. Dengan yang benar-benar tidak menyimpang dari apa yang Allah perintahkan. Maka dia akan mendapatkan kebahagiaan doa di akhirat. Karena kebahagiaan bahagia itu ada tiga nih. Iya kan? Bahagia kecil. Oke. Iya kan? Iya. Bahagia besar. Bahagia sempurna. Kecil, besar, sempurna. Iya. Apa itu yang kecil? Yang kecil itu dunia dan seisinya. Iya. Kalau ibu bahagia dengan ibu yang punya tapi nilainya bahagia itu nilainya dunia itu kecil bu. Kecil. Semuanya kecil. Ibu akan bahagia kalau ibu mendapatkan nikmat ini yang besar. Apa kebahagiaan bisa mendapatkan kebahagiaan besar? Hidayah. Hidayah. Dari Allah ya? Oh itu besar. Besar. Tidak ada apa-apanya isi dunia dengan hidayah. Dan orang yang mendapatkan hidayah itu dipilih oleh Allah. Yaitu agama Islam yang diridai oleh Allah. Siapa yang mampu memanfaatkan kebahagiaan yang besar di dunia. Taat dengan aturan Allah. Taat dengan Islam. Maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Kapan itu? Berjumpa dengan Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai juga akhirnya. Padahal masih panjang April. Iya insya Allah ini memberikan kebahagiaan bagi kita semua ya bunda-bunda. Dan akhirnya. April dulu deh. Ntar baru terakhir cokian utup. Silahkan April. Oh cokian utup. Iya bunda semua. Akhirnya gak kerasa juga nih. Sudah satu jam menemani bunda dan pemirsa di rumah. Terima kasih. Sudah selalu setia menonton acara indahnya pagi. Dan kecokian bisa langsung closing. Oke. Terima kasih Pril dan Ustaz. Terima kasih banyak. Yang pasti bahwa semua yang kita lakukan hari ini. Mudah-mudahan barokah semua. Amin. Saya cuma kasih tutup pantun aja. Kalau Anda ingin mendapatkan berita, baca lah Koran. Kalau Anda ingin mendapatkan surga, baca lah Koran. Assalamualaikum. Ketemu minggu depan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.